DPRD Lampung Timur siap tampung aspirasi warga atas penolakan harga tanam tumbuh dampak dari pembangunan bendungan Marga 3 yang dinilai harga yang diberikan oleh BPN sangat merugikan dan tidak sesuai dengan harga pada umumnya. Penolakan harga tanam tumbuh dampak pembangunan proyek bendungan Marga 3 menjadi perhatian serius dari DPRD Lampung Timur sebab berdasarkan laporan warga yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait terlalu merugikan masyarakat kampung Adiwarna dan sekitarnya. Menurut warga perbatang sawit produktif diganti rugi 20.000 rupiah dan tanaman singkong siapanen umur 8 bulan diganti rugi sebesar 1.000 rupiah. Selain itu penentuan lokasi terkesan asal-asalan sebab di lokasi yang sama terdapat genangan air dan kondisi tanah datar atau rendah justru tidak cocok jikapun ada hanya sebagian tapi posisi tanah yang lebih tinggi justru masuk dalam hitungan terdampak. Menanggapi hal itu Komisi 1 DPRD Lampung Timur akan segera memanggil pihak Kementerian Agrarida dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional setempat dan Balai Besar Wilayah Sungai, Mesuji, serta Kantor Jasa Penilai Publik terkait penolakan harga tanam tumbuh dan penentuan lokasi dampak proyek pembangunan bendungan Marga 3. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Timur, Mursalin, mengajak warga dan pihak panitia agar duduk bersama mencari solusi. Jangan sampai rakyat dirugikan dan pembangunan bendungan juga berjalan lancar sebab program pemerintah ini untuk memperkuat ketahanan pangan di Lampung Timur khususnya sektor pertanian. Mursalin juga mempersilahkan warga Adiwarno yang akan menyampaikan aspirasi ke DPRD namun dengan catatan tetap tertib dan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan prosedur. Dampak ganti rugi bendungan Marga 3, seperti apa tanggapannya? Ya, kalau masalah tidak adil itu kami dari DPRD sangat menyesalkan itu. Kenapa sampai tidak adil masalah ganti rugi di lahan warga yang dapat kena bendungan? Jadi kami dari DPRD makanya minta kepada BPN, Balai, ya apa keluhan warga dimediasikan gitu kan dimediasikan agar warga juga tidak merasa dirugikan. Terkait dengan rencana unjuk rasa warga ke DPRD apa nih Bang? Ya, kami dari DPRD Kabupaten Lampung Timur sangat bisa menerima itu karena ini adalah rumah mereka, mereka mengadu ke kami wakil rakyatnya tapi kami akan mediasikan dengan BPN, dengan Balai, dengan pihak-pihak yang terkait. Sementara itu pihak BPN Lampung Timur terkesan tidak mengetahui dan melempar tanggung jawab tersebut kepada pihak KJPP dan BBWS selaku tim peneliti dan penilai. Menurut Arlandes, kasih pengadaan tanah dan pemberdayaan BPN Lampung Timur apabila masyarakat merasa keberatan dengan harga ganti rugi yang telah ditetapkan adalah hak warga. Ia mengklaim BPN tidak menangani nilai ganti dan tanam tumbuh sebab bukan ranahnya. Pihak KJPP yang berkompeten menanganinya. Pihaknya juga mempersilahkan warga untuk mendatangi kantor BPN guna meminta penjelasan. Pemasalahnya apa? Misalnya ganti rugi, ganti rugi, misalnya keberatan biasa lah. Namanya masyarakat ada yang, kan kita ganti rugi wajar lah ya, ada tentunya berkeadilan gitu kan ya. Itu wajar-wajar saja. Nanti ada jalurnya. Nanti misalnya ada silaturahmi boleh nanti kan kita kasih penjelasan gitu kan, keterangan ini loh tahapan. Karena domen dari penilai ganti rugi itu ada di KJPP, jasa penilai publik yang menentukan harganya. Mereka juga kan ada analisanya juga ya. Sebelumnya warga Adiwarno yang menolak ganti rugi tanam tumbuh dipersilahkan mengadu ke DPRD Lampung Timur. Pihak DPRD juga berjanji akan memfasilitasi ke pihak-pihak terkait. Dari Kabupaten Lampung Timur, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.